Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel The Emos Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang fungsi menu pada remotasi Oke, sebelum lanjut ke videonya, saya harapkan kepada teman-teman semua untuk support channel The Emos Dengan cara like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel The Emos Oke, tak usah menunggu lama, langsung saja kita ke videonya Check it out Oke guys, disini aku akan memberikan tutorial atau cara untuk mengetahui apa fungsi pada tombol remotasi LG Dual Inverter Nah, pertama disini kita mulai dari urutan tombol power Nah, disini tombol power ini fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan AC Yang ini ya Kemudian, disini ada tombol common air Nah, disini fungsinya untuk menyesuaikan aliran udara guna mengarahkan aliran angin Dan disini ada tombol light off Fungsinya itu untuk menyetel kecerahan tampilan pada unit dalam ruangan Nah, kemudian disini ada mode Nah, untuk mode disini banyak pilihan Untuk pilihan mode yang pertama Kita hidupkan dulu AC nya Kemudian disini ada mode yang pertama bagian atas Seperti garis G6 ya Itu untuk memilih mode pendinginan Kemudian, kalau kita pencet Itu ada gambar wajah A1 Itu fungsinya untuk memilih mode pengoperasian peralihan otomatis Oke, disini ketika kita pencet lagi Untuk mode Menu mode Disini akan muncul lambang seperti air bagian atas Ini fungsinya untuk memilih mode dehumidifikasi Nah, kemudian jika kita tekan lagi Itu ada lambang di bagian atas Seperti gambar kipas Itu untuk memilih mode kipas Nah, kemudian kita urutkan Kita lari ke bagian arah ini ya Ini adalah tombol untuk menyesuaikan suhu ruangan Teman-teman bisa menyesuaikan dengan tekan Kita kembalikan dulu Nah, disini bisa teman-teman tekan Ini mengurangi suhu Dan ini menambah Oke, sekarang kita lanjut ke Pilihan selanjutnya Disini ada fan speed Ini fan speed jika kita pencet Maka di bagian layar ini akan dia bertambah Nah, itu fungsinya untuk menyesuaikan kecepatan kipas ya Jadi bisa kita atur untuk fan speednya Kemudian Disini ada watt control Watt control dimana disini Fungsinya untuk mengaktifkan mode penghematan daya Jadi teman-teman bisa tekan Nah, ini dia akan mengaktifkan mode penghematan daya 80% Ini 60% 40% Oke Lanjut ke menu selanjutnya Disini ada jet mode Nah, dimana di menu jet mode ini Fungsinya untuk mengubah suhu ruangan dengan cepat Jadi ketika kita pencet ini Maka suhu ruangan akan cepat Sekarang ke menu selanjutnya Yaitu swing Disini Swing yang ini Ini fungsinya untuk menyesuaikan arah aliran udara secara vertikal dan horizontal Nah, sama dengan yang swing ini Dua ini sama ya Ini bagian swing luar Ini dalam kayaknya Karena di AC itu ada swing dalam Swing luar ya Tapi tidak semua tipe AC sama Dia ada beda-beda ya Kemudian lanjut ke menu selanjutnya Disini ada pilihan menu untuk ROM ROM TEM ya Nah, disini untuk pilihan menu ROM TEM Dimana disini fungsinya untuk menampilkan suhu ruangan Jadi ketika kita tekan Nanti akan muncul suhu ruangan pada kamar kita Kemudian lanjut ke menu selanjutnya Disitu ada menu FUNS Ya Jika kita tekan Dia akan muncul seperti lambang Gambar pohon Disini fungsinya untuk mengatur ion Menggunakan jutaan ion Untuk membantu meningkatkan Kualitas udara dalam ruangan Oke, jika kita tekan lagi Ini fungsinya untuk menjaga kelembapan kulit Dengan menghasilkan kloster ion Oke, sekarang kita Jika kita tekan lagi untuk fansnya tadi Dia akan muncul lambang seperti AC Yang berhembuskan udara Dimana disini fungsinya Untuk menghilangkan kelembapan yang dihasilkan di dalam unit dalam ruangan Oke Disitu untuk pilihan mode fans Nah, sekarang kita lanjut ke menu selanjutnya Disini ada Set up Ini fungsinya untuk mengatur jam Jadi ketika kita tekan Dia akan mengatur jam Ini mengurangi Dan ini untuk menambah Oke, untuk menyimpannya Jika sudah kita atur Teman-teman tekan set Maka dia akan berhenti berkedip Oke Sekarang kita lanjut ke menu selanjutnya Disini ada Pilihan untuk set cancel Nah, pada menu set cancel ini Itu fungsinya untuk menyetel Atau membatalkan fungsi khusus Serta waktu Jadi kita bisa batalkan melalui set cancel Jadi semua pengaturan atau settingan kita bisa batalkan melalui tombol set cancel Oke Lanjut ke menu selanjutnya Disini ada tombol timer Nah Pada menu tombol timer ini Itu berfungsi untuk Untuk menghidupkan Atau mematikan AC secara otomatis Kapanpun ya Jadi kita bisa Tekan Nah disini akan muncul gambar Seperti bintang Dan disini Kalau kita tekan lagi Itu akan On Dan disini Off Jadi fungsinya ini untuk mengatur ya Atau menghidupkan AC secara otomatis Kapanpun Oke disini kita lanjut ke menu selanjutnya Disini ada Tombol Berlambang Jam Dan ada tulisan Cancel Dimana pada tombol Cancel ini Fungsinya untuk Membatalkan setelan waktu yang Sudah kita atur Jadi kita bisa tekan Kita menekan timer Nah disini ada Pilihan waktu ya Jadi kita bisa setel Untuk jamnya Jadi kita bisa Batalkan dengan cara menekan tombol cancel Oke Mungkin cukup sekian Tutorial yang dapat saya bagikan Mengenai Remote Atau fungsi Tombol pada remote AC LG dual inverter Oke guys cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan Mengenai Fungsi Tombol pada remote AC LG dual inverter Dan saya Mohon kepada teman-teman semua Untuk support channel DMOS Dengan cara Like Comment Share Dan subscribe Channel DMOS Jangan lupa Aktifkan loncengnya Agar teman-teman mendapatkan Notifikasi Video terbaru Dari channel DMOS Terima kasih